Intro Makamah Konstitusi mengutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Gusril Pausi, Medi Yuliardi. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya di ruang sidang pelindung MK pada selasa 16 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukumnya, makamah mengatakan bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Wahidudin menyampaikan jumlah perbedaan suara antara pemohon dengan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah, yakni 1.559 suara. Namun perolehan suara pemohon adalah 37.148 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 40.792 suara. Sehingga perbedaan perolehan antara pemohon dan pihak terkait adalah 47.792 suara dikurangi 37.148 suara, yakni 3.644 suara atau 4,7%. Atau lebih dari 1.559 suara. Dengan demikian, pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebelumnya, pemohon mendalilkan terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif di sebagian besar TPS di Kabupaten Kaur. Pemohon mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur melebihi target secara nasional, yakni 88,59%. Pemohon menilai ada indikasi kecurangan dalam mark-up pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis, dan masif. Panjirawan Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.